Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Melanjutkan tutorial yang kemarin Redmi 6 Pro datang dalam posisi fastboot mode Sudah kita flash dan tetap tidak membuahkan hasil teman-teman Dan ternyata setelah kita flash walaupun sudah berhasil Tetap fastboot saja Jadi kita akan coba untuk lanjut eksekusi Ini yang menyebabkan handphone bermasalah Jadi seringnya bagian IC internal, IC IMMC sering disebut seperti itu ya Kebanyakan bermasalah Apakah benar? Oke lanjut kita akan coba angkat IMMC nya Setelah terangkat kita bersihkan sisa-sisa timah di PCB Dan setelahnya kita akan coba untuk cetak ulang IMMC nya Perlu diperhatikan teman-teman Karena ini handphone terdeteksi fastboot Jadi belum tentu juga hardware bermasalah Tapi pastikan terlebih dahulu bila mana fastboot sudah diproses untuk webbing Proses untuk flashing tapi tidak membuahkan hasil Dan untuk volume atau tombol bot tidak ada masalah Volume naik turun tidak ada masalah Itu kebanyakan larinya di bagian IC IMMC Oke setelah kita cetak ulang Kita akan coba cek menggunakan UBI IMMC Toolbox Apakah benar IMMC nya yang bermasalah Dan dimanakah letak permasalahnya Kita akan coba cek setelah ini Oke kita buka IMMC Android Toolbox IMMC UV Android Toolbox Identifikasi device kita coba cek apakah IMMC nya terdeteksi dengan baik Hanya 4 bit saja Kita langsung ke health and smart report 30-40% Ini saya rasa masih aman ya teman-teman Masih end script Tapi ternyata hanya 4 bit Saya coba bersihkan terlebih dahulu Agar terbaca 8 bit Dan mempercepat proses untuk pembackupan ya Oke benar sekarang sudah 8 bit Berarti bisa dipastikan adapter sudah tidak ada masalah Masih end script itu berarti Kebanyakan untuk user data memang kemarin-kemarin aman ya Seharusnya ini tidak ada masalah Health and smart report 30-40% Dalam keadaan bagus kalau seperti ini teman-teman Oke kita coba baca dulu Kita backup dulu untuk bot 1, bot 2 dan extended CSD nya Lalu setelahnya kita akan coba baca untuk user area ya Ini tanpa user data Jadi kita baca untuk user area Tanpa user data untuk berjaga-jaga Sebelum langkah yang harus kita lakukan setelah ini Oke semuanya sudah terbackup Dan kita wajib untuk backup partisi penting Walaupun di video sebelumnya sudah kita backup Menggunakan metode flashing Kali ini kita backup menggunakan metode langsung ke IMMC nya Seperti itu kita tunggu hingga selesai Oke setelah semua dipastikan aman untuk user area dan user part penting Sudah kita backup Lanjut Inti permasalahnya health and smart report IMMC masih aman Tapi kita nantes ada rapot merah teman-teman Jadi permasalahan disini karena bukan karena IMMC kesehatannya yang buruk Tapi nantesnya yang bermasalah Padahal hanya 30-40% itu normal teman-teman Tapi di nantes gagal ya Ya kita IMMC factory erase Kita identifik kembali Device is not bought enable default Berarti sudah aman Lanjut kita repartisi Ini untuk menormalkan agar nantesnya nanti aman ya teman-teman Ya kita cek health and smart report 30-40% menjadi 10% normal Kita nantes lagi dan sekarang tidak ada rapot merah Mantap Oke lanjut Berarti bisa kita IMMC factory erase lagi Dan setelah ini kita akan coba untuk mengembalikan Dan device partisi komplit ya Sudah selesai untuk repartisinya Tinggal kita restore yang tadi sudah kita backup Kita restore terlebih dahulu untuk bot 1, bot 2 Ini untuk RPMB nya memang tidak clean ya Karena untuk repartisi itu tidak merubah RPMB nya Dan sekarang proses pemulihan untuk user area tanpa user data Coba kita identifikasi kembali Apakah sudah terdeteksi Ya nscript kembali ya sudah aman Lanjut kita akan coba untuk memulihkan partisi-partisi penting Jadi setelah kita pulihkan untuk user area Tanpa user data Setelah kita identifikasi kembali Untuk ROM dan user datanya nscript sudah lolos Ini langkah selanjutnya kita masukkan partisi pentingnya Kita tulis kembali untuk partisi penting Oke setelah ini kita akan coba untuk hapus FRP teman-teman Jadi setelah semuanya kita coba pulihkan Langkah selanjutnya kita akan coba untuk hapus FRP Ataupun mic load ya Kalau dirasa nanti terjebak Bisa kita eksekusi lewat DMMC nya Ya seperti apa langkah selanjutnya Nantikan tutorial kami selanjutnya Akhir kata dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh